Sehat Alhamdulillah Saya di tengah-tengah ya Bu Iya diantara ibu-ibu semua Atau ibu mau kembali atau mau disini aja Mau joget lagi Tunggu selanjutnya ya Bu Iya nanti kita joget lagi Iya Bu masih siap joget lagi Masih ya Oh luar biasa keren Boleh Ibu kembali Terima kasih ya Bu Iya Joget lagi Bu Dada-dada Suaminya mungkin lagi nonton Siang hari ini ya Bu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Senang sekali ya siang hari ini Saya bisa ketemu lagi dengan pemirsa semua Di acara dua dari Dan untuk Anda Ibu-ibu-ibu yang sangat luar biasa Semangatnya untuk mengajak kita joget bersama Dan langsung aja saya panggilkan narasumber kita siang hari ini ada Ibu Heni Ada Ibu Novi Dua dulu ya Oke Ibu Hen ya Oh Ibu Evi Ibu Heni dan Ibu Evi Silahkan Apa kabar Ibu Sehat? Alhamdulillah Baik Ibu Elvi Oh iya Ibu Elvi Baik silahkan Silahkan duduk Ibu disana Wah kita mau tekeran tempat nih Bu Saya yang diwawancara dong kalau gitu ya Aduh ada lagi sajian ini Kalau hari ini sajiannya bukan makanan Tapi lebih kepada Di sini ada buah nangkah Di sini ada singkong ya Singkong ya Bu Bisa nanti kita bawa pulang ini di rumah Kalau kuat bisa ya Ada pisang Siapa yang suka pisang? Tapi kecil-kecil nih pisangnya nih ya Iya Ada kelapa Wah ini enak nih kalau sore-sore Terus harinya Agak-agak panas gitu ya kan Es kelapanya dingin Disambut dengan angin Iya Enak ya Enak dong Oke tema kita hari ini adalah Pembinaan profesi melalui PIM Perempuan Indonesia Maju Ibu Heni ya Oke Boleh tahu mungkin awal mula ceritanya dulu Atau latar belakang dari Ibu Heni ini sebenarnya Apa nih Bu profesinya? Saya petani Petani? Iya Oke Di Samarinda? Kalau di organisasinya namanya Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA KTNA Saya yang bawa Apa Mandat KTNA Untuk KTN wanita dan pemudaannya 36 tahun yang lalu Anggotanya sendiri ada berapa banyak Kalau untuk profesinya sebagai seorang petani? Kalau anggota kelompok saya Cuman 20 orang Cuman 20 orang? Minimal aja Tapi sekarang ini kan ada KWT Ada pemuda Tani KWT itu kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani itu Jadi ibu-ibu bergabung Dia bertani Tapi seperti tanaman Ya sekarang kan kita perlu gizi untuk anak-anak Betul Harga mahal Bukan hanya Bukan hanya anak-anak dan orang tua Ya untuk semua Harga mahal Kalau kita di halaman Bikin tanaman Kan yang bergizi gitu Bisa kita konsumsi Dan harganya murah Contoh lagi Menghadapi lebaran Harga lombok naik Nah ibu-ibu tidak harus Punya lahan besar Lahan pekarangan Bahkan pot juga bisa kita Manfaatkan untuk tanaman pekarangan Tapi kita harus belajar juga nih Apa yang bagus gitu-gitu ya Kebetulan Saya mengelola P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Namanya Hema Tani H-nya Heni Manya Mapa Tangka Hema Tani itu singkatan dari Heni Mapa Tangka Nama saya Oh gitu Dari nama ibu sendiri Oh oke Kalau mba Evi ya Mba Evi Mba Evi sendiri Sebagai profesinya sebagai Sama Cuma ibu ini kan seniornya nih Saya sendiri baru Mulai Menjadi pelaku Pertanian dan Pertanakan Oke Sekitar 3 tahun belakang ini Terinspirasi atau termotivasi Dari mana sih sebenarnya Inspirasi Rasanya inspirasi Motivasi juga motivasi Jadi Ini apakah karena melihat Orang-orang di sekitar Atau lingkungan sekitar Atau gimana Sepertinya kalau lingkungan Basicnya saya kan bukan Dari lingkungan pertanian Mbak ya Jadi putar arah dong Saya basic Sebelumnya Pernah bekerja Di kantor Selama 12 tahun Nah disitu Saya melihat Banyak sekali Sebenarnya Negara kita ini kan Negara agraris ya Agraris dan maritim Iya Jadi tanah kita ini Luar biasa kan Suburnya Kita dianugerahi Luar biasa Dari Allah Tanah yang luar biasa Suburnya Jadi Kenapa tidak Kita Menjadikan itu Sebagai Salah satu penghasilan Kita Jadi kalau Kita sebagai Perempuan Sama seperti Saya dulu Berlomba-lomba Ingin kerja Perkantoran Bangga Senang Dengan profesinya Kerja di Kota Setelah saya Berkecimpung Di pertanian Sama Seperti Bekerja di kantor Kita juga Merasa bangga Karena Apa yang kita hasilkan Kan juga Kurang lebih sama Untuk Kebutuhan Memenuhi kebutuhan Keluarga Kemudian Kenapa tidak Kita juga Merasa bangga Sebagai perempuan Petani Apa yang Sudah didapat Setelah bergabung Di sini Banyak Sekali Ya Banyak sekali Ketika Kita masih Sendirian Kan Kebanyakan 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 Itu Ketika kita Tidak ikut Dalam satu Organisasi Kita Bertani itu Kan Tidak Tidak Kemudian kita Bertanam Langsung Mendapatkan hasil Sama 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 seperti Kita Memelihara Anak Kalau kita Perempuan Kan Pasti kita Memelihara Anak Dari Kita Dari Kecil Kita Urus Kita Beri makan Artinya Beli pupuk Kita Pelihara Dengan Baik Ya Seperti itu Jadi ketika Kita Bergabung Dalam Organisasi Disitu Kita Ada Motivasi Ada Motivator Kemudian Banyak Teman-teman Yang Kita Ajak Bercerita Bahkan Teman-teman Saya Yang Sesama Perempuan Sudah Main Ke Kebun Saya Kemudian Lokasinya Di mana Di Tenggarung Di Tenggarung Di Apa Mangkurawang Mangkurawang Jadi Ketika Kalau kita Melihat Setiap hari Kebun Kita Seperti Tidak Ada Perkembangan Tapi ketika Ada Teman-teman Datang Lihat Wah kebun Kamu Bagus Sekali Kemudian Mereka Bahagia Dengan Apa Yang Kita Hasilkan Kita Jadi Semakin Termotivasi Disitu Ke Ibu Henni Lagi Disini Ibu Henni Berarti Hasil Dari Ibu Henni Semua Ini Ini Punya Bu Epi Oh Ini Punya Bu Epi Cantik Anggota Pin Ini Ini Dari Kalau Saya Spesial Kalau P4S Spesial Horticulture Horticultura Itu Bunga Buah Dan Sayuran Pasar Saya Pasar Segiri Jadi Kalau Pertanian Itu Ditekuni Jadi Luar Biasa Banyak Sekarang Petani Petani Yang Alhamdulillah Mereka Hidupnya Meningkat Rumahnya Bagus Ada Mobilnya Ada Pickup Untuk Ngangkut Tapi Kita Harus Punya Basic Dulu Atau Gimana Saya Basic Sestra Inggris Alumni Universitas Pajajaran Tapi Saya Hobi Senang Tanaman Tanaman Hias Dulu Saya Pernah Punya Kebun Anggrek Di Muarabada 2 Hektar Jadi Saya Jual Salah Satunya Saya Sebut Flower Shop Sampai Sekarang Masih Ada Jadi Yang Karangan Bunga Untuk Yang Dukacita Orang Pernikahan Ulang Tahun Yang Seperti Itu Cuman Disini Kurang Laku Di Kaltim Beda Dengan Di Bandung Beda Dengan Di Bandung Kalau di Bandung Kalau di Bandung Itu Say it With Flower Sama pacar Ngasih bunga Sama semua Ngasih bunga Belum Mungkin Belum Tapi Dibandingkan Dulu 20 tahun Yang lalu Sekarang Sudah Lebih Baik Banyak Karangan Bunga Cuman Dari Gabus Dibikin Dari Itu Bukan Bunga Semua Kalau di Bandung Itu Dari Bunga Semua Tulisannya Pun Bunga Bukan Nulis Kita Bukan Jadi Bunga Ditusuk Jadi Nama Huruf Tapi Sekarang Bagi Teman-teman Yang mau Bertani Anggrek Dipersilakan Ada Namanya Pai Perhimpunan Anggrek Indonesia Ada di Kalpin Juga Dan Sudah 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 Ikut Pameran Bahkan Keluar Negeri Dan Jangan Salah Kita Punya Spesis Itu The Best Dari Kalimantan Itu Spesisnya Bagus Sekali Hebat Hebat Spesisnya Yang Di Pulau Lain Tidak Punya Kalau Itu Dikawinkan Dengan Spesis Itu Yang Dari Hutan Asli Yang Aslinya Nanti Kalau Dikawinkan Dengan Salah Satu Ini Namanya Hibrida Jadi Anggrek Hibrida Namanya Itu Sudah Lama Saya Tinggalkan Mau Jawab Si Biar Ibu Aja Yang Jawab Kenapa Itu Kawinnya Dipaksa Atau Memang Karena Keinginan Kita Yang Jodoh Bisa Pisah Orang Juga Harus Dikawinkan Ada Penghulunya Sama Kita Juga Sama Dengan Vanili 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 Itu Tidak Bisa Berbuah Kalau Tidak Dikawinkan Salak Juga Salak Juga Sama Harus Dikawinkan Melon Juga Jadi Kita Memang Harus Rajin Sebagai Petani Tapi Mereka Melalui Tahap PDKT Dulu Kali Gitu Cuman Itu Gak Pake PDKT Gak Ada Apel Malam Minggu Jadi Langsung Aja Jauh Lebih Bagus Kalau Dikawinkan Hasilnya Jadi Kalau Tanaman Seperti Itu Lebih Spesifik Maaf Ya Gak Diundang Ini Sering Resepsi Ini Berarti Ini Dari Ibu Evi Ini Produknya Hasilnya Ada Langkah Luar Biasa Jadi Lebih Kebuahan Kalau Bu Evi Saya Jadi Saya Sudah Kita Sudah Putuskan Untuk Tanamnya Pohon Keras Jadi Seperti Kelapa Tanaman Keras Seperti Durian Jengkol Petai Seperti Itu Karena Masih Umurnya Belum Terlalu Tua Jadi Kita Masih Bisa Sisip Dengan Jengkong Dengan Pisang Seperti Itu Oke Pilih Yang Mana Besti Pilih Yang Mana Oh Kelapa Buat Buka Puasa Besok Selain Ini Selain Buah Buahan Ada Terpikir Lagi Kalau Untuk BL Mungkin Apa Sementara Kita Masih Di Buah Buahan Dan Ini Pun Buah Buahan Ini Sudah Cukup Menyita Waktu Ya Bu Sudah Cukup Menyita Waktu Ya Luar Biasa Ini Dibandingkan Dengan Waktu Kerja Kantoran Kemarin Wah Lain Beda Lagi Kalau Kerja Kantoran Kita Benar Benar Fokus Di Kantor Kalau Ini Kita Langsung Terjun Datang Absen Selesai Pulang Terima Gaji Betul Kayaknya Sudah Hitam Nanti Setelah Ada Hasilnya Kita Bisa Ini Bisa Salon Gitu Ya Bu Ya Bisa Luluran Tidak 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 Tidak